Intro Salam sejahtera dari Kampus Universitas Adven Indonesia Revolusi industri keempat akan bergeser dalam pendekatan dan model menuju digitalisasi Lingkungan pendidikan tidak akan terpisah dari perubahan ini Profil dan kualifikasi lebih menjadi fokus dari era sebelumnya Dibutuhkan inisiatif Literasi digital Berpikir kritis dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan Universitas Adven Indonesia mengubah mimpimu menjadi kesuksesan Merubah mimpimu menjadi kesuksesan di Universitas Adven Indonesia Menggabungkan pendidikan digital dengan pembangunan karakter adalah prioritas kami Kami membentuk orang dengan integritas, kejujuran, dan ketangguhan Program kerja mahasiswa di mana mahasiswa yang belajar dapat bekerja dan diberi upah Merupakan salah satu praktek bentuk karakter yang kami lakukan dan masih banyak lagi Universitas berasrama dengan banyak kegiatan ekstra kurikulernya Udara pegunungan yang sejuk bebas polusi dari kota, jauh dari kota Hubungan baik dengan warga sekitar menjadi nilai tambah untuk mempercepat proses keberhasilan Dosen tinggal di dalam kampus sehingga memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi Pasitas penunjang adalah ada klinik, musik center, sepak bola, futsal, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, jogging track, minimarket, laundry, pusat fotokopi, dan kantin, dan lain-lain Merupakan keputusan yang tepat jika Anda memilih Universitas Adven Indonesia untuk meraih kesuksesanmu Universitas Adven Indonesia dapat mengubah impianmu menjadi kesuksesan Setelah beta tamat dari SMA, beta punya impian atau tujuan untuk berkuliah Tetapi karena beta pikir di dalam beta punya keluarga ini, punya banyak kekurangan di bidang ekonomi Ya beta berpikir bahwa beta sonde mungkin punya tujuan untuk berkuliah Tetapi pada saat itu beta sering dengar cerita dari orang-orang bilang Dulu kakak-kakak senior yang tematan dari UNAI Universitas Adven Indonesia itu Dong sukses itu karena dong bekerja keras Nah disitu beta berpikir bahwa beta mau sama seperti beta pun kakak-kakak Beta datang dengan beta punya banyak kekurangan Disitu beta bekerja, beta bekerja di UNAI yang UNAI sudah siapkan di Departemen Ground Beta sendiri bisa membiayai beta punya uang kuliah sendiri Dan lebih luar biasanya dan puji Tuhannya beta sonde sadar Saat ini beta sudah tingkat 3, akhir dari tingkat 3 dan beta akan masuk di semester berikutnya yaitu senior dan beta sonde sadar Ini yang beta banggakan dalam beta punya diri bahwa beta punya nekat Beta punya tujuan dan beta yakin kakak dong, saudara-saudari dong punya tujuan dan nekat Datang saya di Universitas Adven Indonesia Jangan pernah pikir bahwa kau punya kekurangan Datang saya di UNAI Semua sudah disiapkan disini Tinggal kita punya nekat dan usaha kerja kerasa Di UNAI ini banyak pendidikan karakter building yang bisa kita rasain Contohnya kalau dari saya sendiri dalam hal toleransi Kenapa? Karena teman-teman saya disini berasal dari berbagai macam agama bahkan latar belakang adat istiadat yang berbeda dari saya Makanya disini kita bisa belajar menghormati dan juga menghargai satu sama lain Lalu kalau untuk teknologi UNAI itu banyak sekali memanfaatkan teknologi Contohnya kalau untuk kita para mahasiswa Memanfaatkan online sistem Dari online sistem itu kita banyak yang bisa kita lakukan Salah satunya untuk melakukan pendeftaran online Disamping itu juga di kampus ini menyediakan internet yang cukup cepat Jadi kalau mau download game pun bisa cepat diselesaikan Lalu yang berbeda dari UNAI Di UNAI ini ada yang namanya student labor atau mahasiswa bisa bekerja di kampus Kenapa? Karena UNAI menyediakan untuk menolong para mahasiswa yang kekurangan Contohnya kalau untuk saya sendiri Saya bekerja di kantor magistra filsafat di bagian sekretaris Jadi saya bisa mengurangi beban orang tua supaya tidak terlalu membebani dari segi keuangan Aku senang tinggal di UNAI Lingkungannya bersih dan menyenangkan Udaranya sejuk Orang-orangnya ramah Kalau misalnya kita sering ketemu di jalan kita saling menyapa Dan karena lingkungannya disini di area pegunungan dan pedesaan Kita bisa banyak melakukan kegiatan untuk melayani masyarakat sekitar Disini juga ada banyak kegiatan untuk para mahasiswa Yang dapat membantu kita membangun hubungan sosial Seperti paduan suara atau klub-klub olahraga dan juga yang lain-lain Pokoknya seru deh di UNAI Dengan hidup yang teratur dan tinggal di asrama Gue jadi punya banyak waktu untuk ikut kegiatan ekstra kulikuler yang ada di dalam kampus Disini ada banyak kegiatan loh Ada paduan suara, ada kegiatan di alam Dan masih banyak lagi yang bisa kita ikutin disini Dan pastinya dengan tinggal di asrama Ditambah lagi dengan ikut kegiatan yang ada dalam kampus ini Pasti menambah sosial kita disini Yang gue suka dari asrama itu Gue jadi punya banyak teman-teman baru dari berbagai daerah Gue jadi bisa tahu budaya lain dari cerita-cerita mereka Dan kehidupan di asrama itu Gue juga diajar jadi orang yang gak egois Jadi suka berbagi Dan lebih menghargai orang lain Karena disini kami satu kamar berempat Jadi bisa punya teman bertukar pikiran gitu Apalagi kalau mereka ada jurusan yang berbeda Hidup di asrama itu Bikin kita jadi orang yang lebih teratur Kan di asrama itu banyak aturan Kadang jam makan udah diatur Worship pagi, worship sore juga diatur Tapi yakin deh Dengan adanya aturan itu Bukan buat kita jadi susah Tapi malah bikin kita jadi orang yang lebih disiplin Dosen-dosen di Unai bisa memberikan ilmu dengan baik Dan juga dengan praktis Sehingga kami mahasiswa bisa mengerti Dengan ilmu yang diberikan dengan mudah Dengan keberadaan dosen yang ada di lingkungan sekitar Unai Kami para mahasiswa merasa lebih mudah Untuk menemui mereka Apalagi aku sekarang mahasiswa senior Sangat memudahkan untuk proses pembimbingan skripsi Aku merasa dosen-dosen di Unai ini Sangat ramah kepada kami mahasiswa Dan juga kami merasa tidak ada gap Antara dosen dan juga mahasiswa Sehingga aku merasa dosen-dosen kami di Unai adalah Seperti orang tua kami yang ada di selama perkuliahan ini Beragam fasilitas penunjang untuk akademik Ada perpustakaan, ada laboratorium bahasa, laboratorium perawat, dan juga lain-lainnya Dan juga untuk just money Jika kalian yang menyukai olahraga Disini ada gor, ada lapangan bola, lapangan futsal, lapangan basket, dan juga lainnya Selain itu disini juga bisa memiliki fasilitas penunjang seperti rohani Disini ada house of prayer dan juga chapel Ayo bergabung bersama kami 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo bergabung bersama kami Ayo bergabung bersama kami Terima kasih Terima kasih